Intro Intro Santero Nusantara memang mengenal Biao Memang dari segi Religiousnya Dari segi Seninya Dari segi politiknya Semua masalah Indonesia sudah mengalami Ini namanya Kalau tidak salah Lupet, apa Lupet? Wah yang boleh Utut dulu Utut dulu Utut dulu Utut dulu Utut dulu Utut dulu Suatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sejuruhku semuanya? Selamat datang kembali di channel Diari Kang Epek Sejuruhku semuanya, ayo kita nikmati penjelasan kunjungan kami kali ini Semoga videonya berkenan Dan sejuruhku semuanya sedikit mendapatkan wawasan dari apa yang kita review kali ini Selamat menikmati Jadi ini sejuruhku semuanya Ini adalah heretika dari Ki Intus Susmono Ini adalah miniatur petunjukan bayang kulit Jadi setiap bayang kulit itu digelar memanjang kanan dan kiri Nanti dalangnya itu ada di sini Dan di belakangnya itu ada semacam satu kelompok karawitan dan presiden Jadi pentasnya itu semalam suntuk Jadi ini adalah dalang dan mewayangkan dari berbagai karakter wayang yang ada di pemintasan ini Ada karakter jahat, ada karakter humoris, ada karakter antagonis, ada karakter lemah Semua ada di sini Sejuruh semuanya Ini adalah senjata-senjata dari para wayang Ini adalah panah konta widayandu Pusaka Adipati Karno Tombak Nenggolo Pusoko Prabu Bolodiwo Godor Ujakpolo Pusaka Raden Wargudoro Cokro Cokro itu Janoko Cokro itu kunyanya Raden Janoko Atau senjatanya Prabu Presno Jimat Kalimosodo Pusakanya Prabu Punta Dewa Punta Dewa itu apa ya Nanti kalau sebelum tahu Punta Dewa itu Kalau tidak salah Rajanya Amarto Dan ini adalah Panah Gowowijoyo Senjata Prabu Rama Prabu Rama itu Suaminya Sinta kalau tidak salah Ini adalah Raja Poncowati Adipati Dan ini Panah Nogoroso Senjata Raden Indrajit Nah ini gak tahu Indrajit itu Raja Sarja Raja dari mana Gak tahu Mungkin seturuh semuanya Ada yang tahu Tentang Raja Indrajit ini Raden Indrajit ini Maksudnya Adipati Atau Raja Itu dari mana Atau Satria Maksudnya Ini Raden Indrajit ini Ada Satria dari mana Saya belum tahu Dan Ini Senjata Raden Arjuna Arjuna Ini kalau gak salah Wayang yang paling ganteng Dewa ini Adalah Senjata Raden Arjuna Ini adalah Perawakannya itu Ganteng Lembut Dan Persahaja Ini Kalau gak salah Satria dari Madukoro Satria dari Madukoro Panah Pasopati Panah Ardodadali Panah Ceris Pulang Pulang Gini Dan Ini Godoh Posi Kuning Raden Setiaki Punyanya Raden Setiaki Yang paling terkenal Disini adalah Dari Cokro Punyanya Prabu Besno Raja Dwarawati Terus Panah Jemat Kalimosoto Kusaka Prabu Punto Dewo Raja Amarto Jadi Raja Amarto Itu Pembunginannya Adalah Prabu Punto Dewo Dan Mempunyai Jimat Kalimosoto Jadi Jadi seterus Semuanya Ini adalah Wayang-wayang Yang sudah Diperankan Oleh Di dalam Abah Untuk Susmono Di antaranya Ada Wayang Gulek Kalau Kalau Ini Wayang Supit Nah Ini Juga Wayang Gulek Ini Wayang Gulek Cepak Kayak Tegal Ini Wayang Gulek Sunda Dan Ini Wayang Gulek Sunda Ini Wayang Gulek Kebumen Dan Ini Wayang Gulek Tegal Jadi Segerus Semuanya Akan Saya Jelaskan Satu-satu Tentang Wayang Ini Nama-nama Wayang Ini Ini Adalah Prabu Polo Dewo Prabu Polo Dewo Nah Ini Kalau Di Wayang Gulek Ini Namanya Prabu Polo Dewo Dan Ini Prabu Kesno Ini Namanya Selenteng Ini Lupit Hehehe Lupit Ini Bismar Bismar Itu Punokawan Bapak-bapak Dari Punokawan Yaitu Gareng Petruk Dan Lagong Ini Adalah Wayang Gulek Ini Nama-namanya Saya Belum Tahu Siapa Dan Ini Juga Wayang Gulek Nah Ini Sejuruh Semuanya Mungkin Kelihatan Nggak Ya Ini Adalah Pandowo Limo Pandowo Itu Pasti Limo Limo Kalau Enggak Kalau Enggak Lima Berarti Bukan Pandowo Ini Namanya Arjuna Ini Bima Bima Itu Yang Paling Tinggi Besar Ini Arjuna Ini Bima Ini Punto Dewo Ini Raja Raja Terus Ini Nakulo Ini Ada Sikembar Ada Nakulo Pasti Ada Sat Dewo Ini Adalah Saudaranya Yang Kembar Nakulo Sat Dewo Jadi Ini Arjuna Bima Punto Dewo Nakulo Sat Dewo Jadi Kondowo Limo Ini Pada Zaman Waktu Itu Viral Viralnya Ini Namanya Kalau Enggak Salah Lupit Wahyang Gule funds Không ju n A des ouver Oh ini adalah keluarga dari kurowo kurowo itu wataknya itu penuh angkoromurko, adikang, adikung, 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 jadi kurowo itu punya pateh itu kalau membuat kebijakan itu maunya sendiri jadi harus dicuruti entah itu entah salah, entah itu benar, jadi kemauannya itu dengan cara jahat pun asal kemauannya si pateh ini tercapai pasti dilaksanakan, walaupun yang dilaksanakan itu kebijakannya itu salah tapi namanya si pateh ini memang luar biasa akalnya, akal gulusnya atau skillnya, skillnya, jahat-jahatnya itu pasti selalu ada ini adalah pateh sengkuni, ini namanya pateh sengkuni ini adalah peradu doryudono, ini yang nirajanya ini adalah keluarga dari kurowo kalau tadi, yang sana tadi adalah keluarga, kalau ini, kalau di Ramayana itu apa ya, kalau di Mahabharata ini kurowo, kurowo, jadi di Mahabharata itu ada jahat, ada lembut, pandowo, ini adalah keluarga dari kurowo setelur semuanya, demikianlah tadi penelusuran kita kali ini ke rumahnya atau ke makamnya Abah Entus Usmono semoga Abah Entus Usmono mendapatkan tempat yang terbaik diterima di sisi Allah dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya setelur semuanya, ini adalah makam Abah Entus Usmono di Entus Usmono sendiri lahir pada 21 Juni 1966 dan wafat pada hari Selasa Kriwon 15 Mei 2018 Ke Entus Usmono sendiri dikenal masyarakat khususnya Tegal, Jawa Tengah, umumnya Indonesia adalah sebagai dalang kundang dalang yang serba bisa ini, jadi di samping mendalam beliau ini juga sebagai Bupati Tegal yang dua perode jadi Alhamdulillah akhirnya kami sampai dan bisa bersiarah ke makamnya ke makamnya beliau ke makamnya beliau Abah Entus Usmono yang ada di Selawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah ini Demikianlah seterusnya semuanya mudah-mudahan apa yang tadi kami sampaikan kiranya seterusnya berkenan dan sama-sama kita mendapatkan wawasan daripada video-video ini mohon maaf bila ada kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa